Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma sani ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad La khawla wa la quwata illa billahi al-aliladzim Bismillahilladzi la yaduruma asmihi Sayyoon fil ardi wa la fi samai Wahua zami al-alim La khawla wa la quwata illa billahi al-aliladzim Sebelum lanjut ke video saya Bagi tulur-tulur semuanya dimanapun berada Tulur majelis, saudara majelis zikir, karom asmul khusna Serta pada pokokan tenaga dalam karom asmul khusna Sekaligus tulur-tulur subscriber dimanapun berada Salam istiqomah, bahagia sukses tanpa batas Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua Kesehatan, keselamatan Terus kemudian semoga saya doakan rezeki yang merimpah Oke pada kesempatan kali ini Saya Mas Hendru Al Rembangi Dari majelis zikir karom asmul khusna Ingin memberikan salah satu pengertian Tentang manfaat karomah atau keberkahan mustika batu batar besi Jadi teman-teman dimanapun berada Yang mempunyai batu atau bahan Atau mungkin cincin Batu batar besi ini sangat luar biasa Jadi memang ada beberapa manfaat Batu batar besi ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Seperti halnya Tapi lebih bagus lagi itu batar besi hitam Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah salah satu mustika batu batar besi asli yang saya punya Ini kalau ditempelkan ke magnet ini akan menempel Cuma ini Saya cuma menceritakan tentang fadilahnya saja Ini kalau dites di dalam Karena ini asli Kalau dites ditempelkan pada magnet Ini akan menempel Karena ini mempunyai kandungan magnet Seperti itu ya Karena mempunyai kandungan besi Jadi kalau untuk kekuatan batu batar besi ini Memang secara anugerah alami Dari Allah SWT Ini memang mempunyai kekerasan batu yang sangat luar biasa Sehingga batu batar besi ini secara alam Ini mempunyai khasiat atau perlindungan yang sangat luar biasa Sehingga secara alam memang Batu batar besi ini Ini mempunyai energi yang sangat luar biasa Tapi memang pada dasarnya batu apapun Biarpun secara alam sudah mempunyai energi Ini tetap harus diisi Dalam arti harus diasma Sehingga batu ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Seperti itu ya Jadi biarpun ini sudah mempunyai energi secara alami Tetap baru diasma atau didoakan Atau diisi Menggunakan doa-doa Kuncian-kuncian khusus Kemudian menggunakan hisi-hisip dan lain sebagainya Karena beda guru pasti kan beda tata cara Atau beda cara mengisi hodam yang Apa namanya yang bagus seperti apa Itu ada kuncian dan tata caranya khusus Dan setiap padepokan perguruan itu pasti beda-beda Jadi kalau ini memang lebih cenderung Batu bater besi ini Kalau sudah diaktifkan energinya Ditambah energinya Ini akan aktif Ini akan mempunyai daya kekuatan yang sangat luar biasa Yang pertama Batu bater besi ini Kalau apabila diasma ini Bisa bertuah Mempunyai kekuatan karomah atau fatillah ini Yang pertama itu untuk kekuatan badan Ya kekuatan badan itu Ya untuk keselamatan atau bela diri Jadi apabila kita diserang oleh musuh Secara otomatis Musuh yang akan menyerang kita itu Insya Allah Kalau dalam pertarungan Insya Allah akan kalah dengan kita Seperti kita akan selamat Seperti itu Yang keduanya itu Bisa Mempunyai fatillah kekuatan tolak bala Jadi apabila orang menyerang kita Baik secara goib Atau mungkin bahasanya secara goib Ya mesti seperti santet Guna-guna Teluk dan sebagainya Pelet Itu insya Allah tidak akan masuk ke badan kita Atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kemudian Ini adalah untuk usaha Jadi apapun bentuk usahanya Kalau kita membawa ini Insya Allah Ini sebagai Penarik rezeki Allah Insya Allah seperti itulah Nah yang terakhir Ini sebagai sarana keselamatan diri Ya bentuk keselamatan ya Bisa Apa namanya Serangan jarak pendek atau jarak jauh Serangan jarak pendek ya Hantaman Pukulan jarak jauh ya Seperti Gendam telus Dan sebagainya ya Seperti itu Nah Tetapi Ini bagi yang Mempercayai Kalau yang tidak mempercayai Tidak apa-apa Tapi bagi orang-orang ahli spiritual Konon memang batu Batu besi ini Apabila di asma ini Mempunyai kekuatan Kewibawaan yang satu Jadi orang yang memakai batu ini Ini akan lebih Berwibawa Akan dihormati oleh orang Dihormati oleh pimpinan Dan dihormati oleh Rekan-rekan kita Di sekeliling kantor Ataupun Tempat pekerjaan kita Seperti itu Ini memang sangat Sangat luar biasa ya Tapi Itu apa yang tadi saya bilang Batu batu besi ini Tetap harus di asma Sesuai Pak kemnya Jadi kalau cuma Kita nemu batu batu besi Dibuat Atau kita sudah Dapat hasil dari penarikan Yang sudah wujud Ya itu beda lagi ya Tapi kalau yang hasil Kita buat sendiri Atau kita beli Tetap harus di asma Sehingga Energi atau kekuatan Yang ada di batu ini Ini akan mempunyai Kandungan atau kekuatan Yang sangat luar biasa Dan sekali lagi Ini Untuk bagi teman-teman Yang mengetahui Atau mempercayai saja Kalau yang gak percaya Ya gak apa-apa Seperti itu Ini saya hanya memberikan Apa namanya Pengetahuan saya Terkait tentang Batu batu besi Fadilahnya untuk apa Kekuatannya untuk apa Seperti itu Mudah-mudahan berkah Jangan lupa Subscribe Like dan komen Untuk membantu Perjuangan kami Di Majelis Irkar Mas Mulkusna Semoga Allah senantiasa Memberikan yang terbaik Cukup itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!